Musik Nada-nada pentatonik yang keluar tadi jauh berbeda dengan nada gambelan yang biasa Anda dengar. Sebagian besar ketukan gambelan yang dimainkan layaknya sebuah komposisi jazz. Inilah yang membuat ensemble Kiai Fatahila di bawah komposer Iwan Gunawan berbeda dengan lainnya. Nama Iwan Gunawan sudah sangat masyur di jagad musik kontemporer. Lelaki kelahiran 42 tahun yang lalu ini memang selalu mencari hal yang berbeda. Kemadukan musik barat dan gambelan lalu keluar dari pakem yang ada. Saya belajar tentang musik barat terutama. Di dalam musik barat yang saya temukan ada kasus menarik terutama pada abad 20. Seorang komposer namanya Arnold Schoenberg mengembangkan sistem tonal menjadi atonal. Lalu kemudian dari situ ada inspirasi itu kenapa di dalam gambelan pun sebetulnya bisa menggunakan iternya keluar dari hirarki waras yang ada. Beberapa komposisi apik dipersembahkan Iwan dan Kiai Fatahila pada 10 Oktober kemarin di Galeri Salehara. Sebelas karya yang dibawakan dalam satu jam. Salah satunya, Walid Kreasi. Bagi Iwan, inovasi ketukan gamelan bisa menjadi inspirasi untuk semua orang. Nah, saya gila apa yang saya temukan ini bisa menjadi inspirasi buat semua pihak. Apakah mereka yang punya latar belakang musik barat gitu ya. Ataupun orang yang memang dari gamelan yang ingin coba menggarap sesuatu yang lain menjadi lahan. Atau ya inspirasi buat membarap karya baru dengan sistem nada yang lain daripada sebelumnya. Tak hanya Iwan Gunawan dan Kiai Fatahila yang tampil di SIF Festival 2016. Seberet nama seniman mancanegara turut memeriahkan acara dua tahunan ini. SIF Fest akan berlangsung hingga tanggal 6 November 2016. SIF Fest akan berlangsung hingga tanggal 6 November 2016.